Kitab Yesaya, Pasal 57 Israel tidak mengikut Allah Semua orang baik telah pergi, bahkan tidak ada orang yang memperhatikannya. Para pengikut yang setia dikumpulkan, tetapi tidak ada yang tahu mengapa. Mereka dikumpulkan karena kesulitan akan datang. Namun, damai akan datang juga, dan mereka yang percaya kepadanya beristirahat di tempat tidurnya sendiri. Marilah, hai kamu anak tukang sihir, ayahmu telah berzina, dan ibumu tidak setia. Kamu anak yang jahat dan pendusta, kamu mengejek aku, kamu menghadap aku dan mengeluarkan lidahmu. Kamu semua mau menyembah dewa di bawah setiap pohon hijau. Kamu membunuh anak-anak dekat setiap sungai, dan mempersembahkannya di tempat yang berbatu-batu. Kamu suka menyembah batu-batu yang licin di sungai-sungai. Kamu mencurahkan anggur menyembahnya. Kamu memberikan persembahan kepadanya. Tetapi, semua batu itu, ialah yang kamu dapat. Apakah kamu anggap hal itu membuat aku senang? Kamu membuat tempat tidurnya di atas setiap bukit dan gunung yang tinggi. Kamu pergi ke tempat itu dan memberikan persembahan. Kamu menyembunyikan benda yang menolongmu mengingat aku di balik pintu. Kamu bersama aku. Tetapi, kamu bangun dan pergi kepada mereka. Kamu memasang tempat tidurmu dan memberikan dirimu sendiri kepada mereka. Kamu suka tempat tidurnya dan senang melihat tubuhnya yang telanjang. Kamu memakai minyak dan wawangianmu supaya tampak cantik untuk moloch. Kamu menyuruh para utusanmu ke negeri jauh dan hal itu membawa kamu ke tempat orang mati. Semua mereka membuatmu lelah. Tetapi, kamu tidak pernah menyerah. Kamu mendapat kekuatan baru karena kamu senang terhadap mereka. Kamu tidak mengingat aku. Kamu bahkan tidak memperhatikan aku. Jadi, siapa yang kamu khawatirkan? Siapa yang kamu takuti? Mengapa kamu berdusta? Lihatlah, aku telah berdiam diri beberapa lama. Apakah karena itu kamu tidak menghormatiku? Aku dapat mengatakan yang rohani yang kamu lakukan. Tetapi, itu tidak menolongmu. Apabila kamu membutuhkan pertolongan, kamu menangis kepada dewa yang kamu kumpulkan di sekelilingmu. Biarlah mereka menolong kamu. Aku mengatakan kepadamu, angin akan menghembuskannya semua. Tiupan angin menghembuskannya semua. Satu-satunya yang bergantung padaku akan menerima negeri yang telah kujanjikan dan senang atas gunungku yang kudus. Tuhan akan menyelamatkan umatnya. Bersihkan jalan itu, bersihkan jalan itu. Buatlah jalan itu bersih bagi umatku. Allah tinggi dan ditinggikan. Ia hidup selamanya. Namanya kudus. Ia berkata, Aku tinggal di tempat yang tinggi dan kudus, tetapi juga dengan orang yang rendah hati dan menyesal atas dosanya. Aku akan memberikan hidup baru kepada mereka yang rendah hati dalam roh. Aku memberikan hidup baru kepada yang menyesal atas dosanya. Aku tidak akan berbantah dengan kamu selamanya. Aku tidak selalu marah. Jika aku terus marah, kemudian manusia rohani mati di hadapanku. Kerakusan Israel yang jahat membuat aku marah. Jadi aku menghukum mereka. Aku berbalik dari mereka karena aku marah. Mereka terus melakukan yang salah. Mereka melakukan apa saja yang dikandakinya. Aku telah melihat cara hidup mereka, tetapi aku akan menyembuhkan mereka. Aku menuntun dan menghiburnya dan yang berkabung karena mereka. Aku akan mengajarkan kata yang baru kepada mereka, damai sejahtera. Aku akan memberikan damai sejahtera kepada mereka yang dekat dan kepada yang jauh. Aku akan menyembuhkan mereka. Tuhan sendiri telah mengatakan itu. Orang jahat seperti lautan yang marah. Mereka tidak dapat berdiam diri dan berdamai. Mereka menyemburkan lumpur. Allah ku mengatakan, tidak ada damai sejahtera bagi orang jahat.